Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudahannya menjawab salam dikabulkan hajatnya oleh Allah SWT Hukum menjawab salam itu fardu wajib Ulun membeli salam lawan pian hukumnya sunnah Orang membeli salam hukumnya sunnah Tapi ketika mendengar salam wajib kita menjawab Kita ulang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wasalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa kurrati a'iyunina muhammadin Miftahhiba bir rahmatillah Adada mafi'ilmillah Salatan wassalaman da'imaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Amma ba'dul hamdulillah Yang sama-sama kita muliakan Kita ta'zimi Para asatid Para tuan guru Yang hadir Di majlis Yang mulia ini Kita doakan Mudahan mereka semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT Diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah SWT Dan juga mudah-mudahan Semua yang hadir Kemajlis yang mulia ini Diberkahi oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang mana Allah SWT Mengumpulkan kita Di majlis yang dimuliakan oleh Allah SWT Insya Allah Perkumpulan ini Adalah perkumpulan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW Perkumpulan yang akan memberikan manfaat kelak kepada kita Setelah kita meninggal dunia Dan mudah-mudahan perkumpulan seperti ini Berkat perkumpulan seperti ini Allah SWT angkat balak Allah angkat musibah Allah SWT kabulkan semua hajat-hajat kita Amin Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin walhadirat rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah SWT Atas karunia Atas nikmat Atas taufik Atas hidayah Dan semua yang telah diberikan oleh Allah SWT Kepada kita Secara gratis dan cuma-cuma Ada-ada yang membayar Nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT Padahal Kalau kita mau Menghitung-hitungan Kata Allah SWT Wah Nikmat yang diberikan Allah itu banyak sekali Sehingga kata Allah SWT Wajib kita syukuri Harus kita syukuri Dan nikmat Ketika disyukuri Allah SWT Berjanji akan menambahi Daripada nikmat tersebut La insyaqartum La azidannakum Wa la in kafartum Inna adabi La shadi Hadirin rahimakumullah Allah mengatakan Jika kalian Wahai para manusia Wahai hamba-hambaku Kalian mau bersyukur Dengan nikmat yang telah aku berikan Bersyukur Alhamdulillah Atas semua nikmat Allah SWT Kata Allah SWT La azidannakum Aku akan tambahi Daripada nikmat-nikmat Yang telah aku berikan Wa la in kafartum Wa la in kafartum Tapi kata Allah SWT Kalau kalian Tak mau bersyukur Dengan nikmat yang telah Diberikan oleh Allah SWT Allah mengancam Allah memberi Ingat Peringatan kepada kita Inna adabi La shadi Sesungguhnya Adab Siksaan Daripadaku Sangat-sangat pedih Hadirin Walhadirat rahimakumullah Mungkin banyak Di antara kita Ada yang merasa Kok saya Hidupnya Susah Seakan-akan Saya tidak diberikan Nikmat sama Allah SWT Ketahuilah Nikmat yang diberikan Oleh Allah Lawan pian itu Banyak Kadang kita Tidak merasa Di antaranya Kita bisa Berkumpul Seperti ini Banyak orang-orang Yang tidak bisa Berkumpul Seperti ini Oksigen Yang diberikan oleh Allah SWT Secara cuma-cuma Di rumah sakit Ternyata harganya Mahal Nah ini nikmat Yang tidak bisa Kita syukuri Terkadang kita Merasa sedikit Nikmat Allah Nikmat Allah Tidak ada yang Besar Yang kurang Adalah syukur kita Kepada Allah SWT Cara Mensyukuri Nikmat yang telah Diberikan oleh Allah SWT Dijaga Jangan sampai Nikmat tersebut Diangkat Atau dicabut Oleh Allah SWT Alimam Syafi'i Mengatakan Bahwasannya Di antara Hal yang dapat Mencabut Nikmat Allah Pemberian dari Allah SWT Adalah Kemaksiatan Yang dilakukan Oleh Seseorang Hambah Kemaksiatan Itu dapat Mencabut Nikmat yang telah Diberikan oleh Allah SWT Kemaksiatan Yang dilakukan Oleh manusia Dapat Mendatangkan Kemurkahan Dari Allah SWT Dapat Mendatangkan Kemarahan Allah SWT Maka Jangan sampai Kita Termasuk Daripada Orang Yang menyebabkan Allah SWT Murkah Jangan sampai Kita Berbuat Kemaksiatan Yang dapat Menjadikan Allah SWT Murkah Hadirin walhadirat Rahimakumullah Di antara Penikmatan Yang diberikan oleh Allah kepada kita Adalah Kita dipilih oleh Allah SWT Dijadikan Umat Habibuna Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Mungkin Mungkin Banyak Di antara Kita Tidak Merasa Itu Nikmat Biasa Mungkin Banyak Di antara Orang-orang Umat Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Merasa Itu Biasa Saja Padahal Itu Nikmat Besar Dahulu Nabi Musa Alayhi Sallallahu Assalam Nabi Musa Alayhi Sallallahu Assalam Beliau Ingin Dijadikan Meminta Kepada Allah SWT Supaya Dijadikan Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Itu Nabi Musa Alayhi Sallallahu Assalam Mengatakan Kepada Allah Ya Ya Inni Ajidu Fi Alwah Umatan Yak Rujuna Fi Akhir Zaman Wa Yad Khuluna Al Jannata Fi Awal Him Ya Allah Aku Mendapati Di dalam Bukuku Di dalam Catatanku Bahwasanya Kelak Di Akhir Zaman Ada Umat Yang Terakhir Paling Akhir Keluar Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Umat Paling Terakhir Tapi Masuk Kedalam Surga Paling Pertama Sebelum Umat Yang Lain Umat Lain Tidak Boleh Masuk Surga Setelah Umat Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Masuk Kedalam Surga Kata Nabi Musa Siapa Mereka Ya Allah Allah Mengatakan Ya Musa Wahai Musa Mereka Adalah Umat Kekasihku Muhammad Kemudian Nabi Musa Pertanyaan Lagi Ya Allah Siapakah Mereka Ya Allah Yang Mana Mereka Selalu Berbuat Maksiat Kepadamu Selalu Melanggar Rintah Tapi Ketika Mereka Beristighfar Memohon Ampun Kepadamu Engkau Ampunkan Ya Allah Kalau Umat Umat Bahari Umat Umat Dahulu Selain Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Misal Mereka Di malam Hari Melakukan Kemaksiatan Tertulis Di pintu Di depan Pintu Rumahnya Fulan Fulan Melakukan Dosa Ini Dan Dosa Ini Hukumannya Seperti Ini Yalah Tapi Kita Mungkin Maksiat Di malam Hari Coba Subuh Subuh Lihat Di pintu Rumah Bian Tertulis Tadi Malam Melakukan Ini Hukumannya Ditutup Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditutup Aib Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Musa Tanya Siapa Mereka Ya Siapa Mereka Ya Allah Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Adalah Umat Kekasihku Muhammad Sallallahu Ala Sallam Banyak Terus Nabi Musa Meminta Bertanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al Hasil Ketika Itu Nabi Musa Mengatakan Ya Allah Ij'al Hum Min Um Ya Allah Jadikan Mereka Umat Nabi Muhammad Sallallahu Ala Allah Mengatakan Kepada Nabi Musa La Ya Musa Gak Bisa Wahai Musa Kalau Begitu Ya Allah Kalau Biyankah Mengizinkan Mereka Menjadi Umatku Maka Izinkan Aku Menjadi Umat Muhammad Sallallahu Ala Sallam Nabi Musa Pengen Seperti Nabi Musa Pengen Menjadi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Ala Sallam Kemudian Allah Mengatakan Gak Bisa Wahai Musa Istaufaitu Aku Telah Pilih Engkau Wahai Musa Sebagai Nabi Dan Jadilah Engkau Orang Yang Bersyukur Hadirin Rahimakum Allah Nabi Musa Pengen Jadi Seperti Kita Kenapa Sidin Pengen Karena Beliau Tahu Keutamaan Fadilah Daripada Umat Nabi Muhammad Sallallahu Ala Sallam Yang Wana Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Ala Sallam Dia Mengatakan Di dalam Hadisnya Dan Beliau Menjamin Semua Umatnya Dijamin Oleh Nabi Sallallahu Ala Sallam Masuk Kedalam Surga Nabi Mengatakan Kullu Ummati Yad Kullu Nal Jannah Semua Umatku Aku Jamin Kata Nabi Sallallahu Ala Masuk Kedalam Surga Mudahan Kita Berataan Termasuk Umat Nabi Yang Dimasukkan Kedalam Surganya Allah Sallallahu Wata'ala Tapi Nabi Mengatakan Illa Man Aba Kecuali Ada Sebahagian Daripada Umatku Sudah Aku Jamin Masuk Surga Mereka Tidak Mau Masuk Kedalam Surga Kalau Tidak Masuk Masuk Komplek Sebelah Ini Gabungan Berapa Komplek Tiga Dua Komplek Masya Allah Kalau Di sini Masuk Komplek Masih aman Masuk Komplek Masih aman Kalau Di surga Dua Komplek Masuk Surga Masuk Meraka Kemudian Sahabat Mengatakan Ya Rasulullah Siapa Mereka Yang Tidak Mau Masuk Kedalam Surga Sedangkan Pian Sudah Menjamin Masuk Kedalam Surga Nabi Mengatakan Semua Orang Yang Mentaati Daripada Perintah Dari Nabi Kata Nabi Aku Jamin Mereka Masuk Kedalam Surga Barang Siapa Yang Tidak Mau Taat Dengan Perintah Kata Nabi Mereka Sendiri Nabi Mengatakan Bukan Mengatakan Nabi Tidak Tidak Mau Ada Umatnya Masuk Ke Neraka Nabi Mengatakan Mereka Sendiri Tidak Mau Tidak Mau Dimasuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Wal Hadirat Rahimakum Allah Kita Memperingati Peristiwa Isra'wal Mi'raj Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Juga Hawal Daripada Guru Kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Mudah-mudahan Peringatan Isra'wal Mi'raj Ini Bukan Cuma Rutinitas Kita Apa Hasil Daripada Yang Kita Bawa Daripada Peristiwa Isra' Mi'raj Atau Hawal Syekh Muhammad Zaini Bin Abdul Ghani Isra'wal Mi'raj Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Memberikan Hadiah Terindah Untuk Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Perintah Solat Yang Diwajibkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau 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 Sukses Di dalam Pelaksanaan Isra'wal Mi'raj Dan Hawal Ini Kita Terapkan Bagaimana Solat Kita Kita Koreksi Bagaimana Solat Kita Allah Subhanahu Wata'ala Mengatakan Di dalam Al-Quran Sesungguhnya Solat Yang Dilakukan Oleh Manusia Yang Kita Lakukan Solat Dengan Solat Tersebut Dapat Mencegah Diri Kita Daripada Kemungkaran Daripada Keburukan Banyak Orang Yang Mengerjakan Solat Tapi Solat Belum Dapat Mencegah Dirinya Daripada Perbuatan Buruk Dan Dan Mungkar Berarti Ada yang Tidak Beres Di dalam Solat Kata Allah Subhanahu Wata'ala Solat Itu Kalau Benar Dapat Mencegah Diri Kita Daripada Kemungkaran Dan Keburukan Habib Saya Solat Tapi Saya Tetap Masih Suka Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Coba Apakah Sesuai Dengan Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Daripada Rukun Rukun Daripada Syarat Syarat Daripada Kehusuan Di dalam Solat Tersebut Kalau Belum Sesuai Belajar Bagaimana Cara Mengerjakan Solat Yang Benar Hadirin Rahimahkum Allah Dan Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Al-Quran Mengatakan Sungguh Sangat Sangat Beruntung Siapa Yang Beruntung Al-Mu'minun Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Definisi Orang Yang Beruntung Kata Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Orang Yang Sugih Kaya Raya Tidak Bukan Orang Yang Banyak Hartanya Tidak Orang Yang Beruntung Kata Allah Subhanahu Wata'ala Yang Mana Mereka Di dalam Solat Ketika Mereka Mengerjakan Solat Penuh Dengan Kehusuan Hadirin Rahimahumullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Beliau Memberikan Nasihat Kepada Kita Bahwasannya Kita Ini Gak Selamanya Di Dunia Ini Kita Ini Wajib Di antara Kita Pasti Akan Mengalami Yang Namanya Kematian Masuk Ke Dalam Kubur Apa Yang Kita Siapkan Untuk Menghadapi Soal Munkar Nakir Di dalam Kubur Apa Amalan Yang Mau Pian Bawa Di dalam Kubur Sayyidina Abu Bakar Mengatakan Man Dakhalal Barang Barang Masuk Ke Dalam Kubur Mati Dimasukkan Ke Dalam Kubur Meninggal Kemudian Dimandiakan Kadang Kita Tidak Merenung Hal Seperti Ini Tidak Merenung Bagaimana Keadaan Kita Setelah Kita Meninggal Ketika Dimandikan Ketika Dikapani Disolati Dimasukkan Ke Dalam Kubur Kita Tidak Pernah Jarang Di Antara Kita Ada Yang Merenung Seperti Ini Nasihat Dari Sena Abu Bakar As-Siddiq Untuk Kita Untuk Saya Untuk Pian Berataan Beliau Mengatakan Manda Khalal Khabra Barang Siapa Yang Masuk Kedalam Kubur Dimasukkan Kedalam Kubur Bila Zadin Sedangkan Dia Tidak Punya Perbekalan Kadang Membawa Bekal Yang Banyak Daripada Amal Amalan Saleh Seakan Akan Dia Menyeberangi Lautan Menyeberangi Samudrah Tanpa Menggunakan Perahu Kira-kira Bisa Orang Walaupun Dia Jago Berenang Orang Yang Binter Berenang Nyeberang Sungai Bisa Enggak Sungai Yang Begitu Lewas Sungai Yang Begitu Besar Apalagi Samudrah Yang Begitu Besar Apalagi Orang Yang Bisa Berenang Baru Nyemplung Masuk Hilang Kita Ujar Siti Nasihat Bawa Bekal Untuk Menghadapi Daripada Yang Namanya Kemadian Tersebut Apa Habib Bekal Yang Dibawa Allah Subhanahu Wata'ala Di Dalam Al-Quran Mengatakan Biar Kalau Mau Bawa Oleh Ke Akhirat Mau Bawa Bekal Ke Akhirat Ujar Allah Subhanahu Wata'ala Bawa Bekal Yang Banyak Bawa Perbekalan Yang Banyak Perbekalan Yang Paling Baik Adalah Ketakwaan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Kita Bisa Mengerjakan Segala Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Menjauhi Daripada Apa-apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itu Adalah Bekal Yang Baik Bekal Yang Bagus Untuk Bawa Kedalam Kubur Bian Untuk Bawa Menghadapi Daripada Luar Biasa Dasyatnya Kuburan Tersebut Hadirin Rahimakum Allah Sayyina Usman Ketika Sidin Dikisahkan Tentang Siksaan Siksaan Di api neraka Sidin Tidak Nangis Biasa Aja Tidak Menangis Tidak Meneteskan Air Mata Tapi Ketika Nabi Mengkisahkan Bagaimana Ngerinya Bagaimana Takutnya Seseorang Ketika Dimasukkan Kedalam Liang Lahat Sidin Menangis Menjadi Menangis Luar biasa Sampai Histeris Sampai Teriak Teriak Sahabat Mengatakan Wahai Usman Engkau Ketika Dikisahkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Tentang Siksaan Orang-orang Yang ada Di neraka Engkau Tidak Nangis Tapi Ketika Pian Dikisahkan Tentang Bagaimana Keadaan Seseorang Di dalam Kubur Engkau Menangis Sejadinya Seakan-akan Engkau Kehilangan Sesuatu Yang luar biasa Sayyina Usman Mengatakan Al-Khabar Kuburan Adalah Manzilah Min Manazil Akhirah Kubur Adalah Tempat Transit Pertama Daripada Jalan Ke Akhirah Kalau Nyaman Dikubur Sukses Di dalam Kuburnya Maka Setelahnya Akan Lebih Ringan Lagi Tapi Kalau Dikubur Disiksa Dikubur Dipentung Wah Nanti Perjalanan Berikutnya Akan Tambah Lebih Sakit Lagi Hadirin Makanya Bawa Bekal Yang Yang Banyak Hadirin Walhadirat Rahimakum Allah Kita Lihat Guru Kita Muhammad Zaini Bin Abdul Lani Luar biasa Beliau Ya Daripada Ibadah Beliau Daripada Solat Daripada Luar biasa Solat Beliau Apalagi Solawat Kepada Nabi Muhammad Bawa Bakal Banyak Beliau Kita Yang Mengaku Pecinta Beliau Ayo Ikuti Daripada Ahlak Yang Beliau Ajarkan Hadirin Hadirin Rahimakum Allah Ketika Nabi Sallallahu Aleyhi Waala Alihi Wasallam Diperjalankan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Isra'u Walmi' Rajkan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Melihat Beberapa Kejadian Yang Luar biasa Diperlihatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antaranya Baginda Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Melihat Segerombolan Orang Yang Sedang Disiksa Oleh Para Malaikat Ada Segerombolan Orang Disiksa Lawan Malaikat Dilempar Dengan Batu Yang Begitu Besar Di Atas Kepalanya Kepalanya Hancur Kemudian Dikembalikan Lagi Seperti Semula Dilempar Lagi Hancur Lagi Seperti Itu Sampai Nggak Ada Habisnya Nabi Tanya Jibril Wahai Jibril Man Haula Wahai Jibril Siapa Mereka Wahai Jibril Malaikat Jibril Mengatakan Ya Rasulullah Haula Min Umatika Wahai Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Ini Gambaran Di Antara Umat Umat Biyan Ya Rasulullah Alladzina Tatasakal Ru'usuhum Anish Salah Yang Mereka Berat Untuk Mengerjakan Salat Al-Maktubah Salat Yang Diwajibkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Masuk Surga Ini Gampang Bener Biyan Mau Masuk Surga Kerjakan Salat Kerjakan Puasa Yalah Kemudian Keluarkan Zakat Kalau Biyan Orang Sukih Yang Banyak Hartanya Kalau Enggak Enggak Kemudian Apalagi Haji Bagi Orang Yang Mampu Kalau Enggak Mampu Enggak Wajib Yang Jaga Yang Diwajibkan Oleh Yang Fardu Aja Ada Sungguh Banyak Sekali Daripada Syariat Islam Ini Ada Yang Sunnah Ada Yang Ini Kata Sahabat Aku Mau Mengerjakan Yang Diwajibkan Saja Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Aku Akan Meninggalkan Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Aku Enggak Mau Menambah Dengan Perkara Sunnah Itu Apakah Aku Bisa Masuk Surga Kata Sahabat Tersebut Nabi Mengatakan Kerjakan Yang Diwajibkan Oleh Allah Kamu Meninggalkan Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kamu Masuk Surga Gampang Masuk Surga Tinggal Kita Kerjakan Yang Diwajibkan Oleh Allah Jauhi Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Walhadirat Rahimah Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Juga Melihat Diperlihatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Pandangan Yang Mana Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Melihat Banyak Orang Yang Disiapkan Makanan Daging Yang Begitu Enak Begitu Lezat Di sebelah Kanannya Kemudian Di sebelah Kirinya Ada Daging Yang Busuk Daging Yang Kotor Daging Yang Bernana Daging Yang Kedak Nyaman Orang Orang Ini Malah Suka Malah Ketuju Mengambil Daging Yang Busuk Dan Kedak Nyaman Tersebut Bingung Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Nabi Bingung Tanya Kepada Jibril Wahai Jibril Siapa Mereka Wahai Jibril Jibril Mengatakan Ya Rasulullah Wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Wahai Nabi Ini Sebagian Daripada Umat Pian Ya Rasulullah Alladzina Laki Laki Yang Yang Lain Ibarat Nih Orang Seperti Ini Ibarat Orang Yang Sudah Disiapkan Daging Yang Begitu Lezat Yang Begitu Nyaman Mereka Cari Daging Yang Busuk Dan Bangkai Tersebut Dipaksa Untuk Makan Daging Yang Busuk Tersebut Maka Yang Punya Istri Baik Baik Sama Istrinya Jangan Tergodak Sama Perempuan Yang Tidak Halal Baik Bu Yang Punya Suami Baik Baik Sama Suaminya Jangan Sampai Suaminya Diambil Orang Ntar Kalau Sudah Diambil Baru Masya Allah Apalagi Buat Bebinian Paling Gampang Bener Pian Masuk Surga Buk Paling Gampang Bebinian Masuk Surga Banyak Perempuan Yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Surga Banyak Juga Yang dimasukkan Ke dalam Api Neraka Kenapa Banyak Perempuan Di Surga Banyak Di Neraka Karena Perempuan Itu Lebih Banyak Daripada Laki 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 Nabi Mengatakan Nabi Menjamin Khusus Bagi Kaum Bebinian Kaum Perempuan Pian Kalau Mau Masuk Surga Lewat Pintu Surga Mana Pun Yang Pian Mau Ada Caranya Jil Kira-kira Mau Masuk Surga Enggak Enggak Semangat Enggak Jadi Masya Allah Di Surga Itu Nyaman Di Surga Itu Enak Luar Biasa Sehingga Tadi Dikosidah Habib Ali Al-Habsi Mengatakan Di Jangan Di Dalam Surga Kelejatan Kelejatan Yang Begitu Banyak Yang Begitu Indah Itu Bukan Tujuan Saya Kalau Sinah Ini Sarat Masuk Surga Cil Perempuan Bian Bian Wahai Kaum Perempuan kalau pian mengerjakan sholat yang diwajibkan oleh Allah SWT sholat duhur sholat asar, sholat maghrib isya, subuh yang wajib saja kalau pian bisa jaga tersebut dengan baik sholat pertama kerjakan sholat yang wajib baik yang wajib kalau pian bisa tambah dengan yang sunnah lebih baik lagi kemudian yang kedua kuasa di dalam bulan suci ramadhan kuasa yang yang wajib saja di dalam bulan suci ramadhan habib kalau haid kalau haid gak ada kuasa udhur diberikan keringanan oleh Allah SWT kemudian menjaga kemaluannya daripada yang diharamkan oleh Allah SWT menutup aurat auratnya pakai kerudum pakai baju yang apa namanya yang longgar yang menutupi aurat seperti yang sekarang hadir majlis pakai kerudum pakai baju-baju syari yang menutup aurat ini tiga syaratnya gampang kan jadi gampang menutup aurat bukan cuma hadir majlis saja bu menutup aurat hadir majlis baru pakai kerudum menutup aurat kalau gak ada hadir majlis jemur pakaian pakai baju yang seksi dilihat orang gak boleh juga menutup selama ada lelaki yang bukan muhrim wajib bagi kita untuk menutup aurat kemudian syarat yang keempat ujar Nabi SAW yang keempat syaratnya kalau pian mau masuk surga mentaati segala perintah suaminya selama perintah suami bukan perintah untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala gampang lah jil kayaknya mulai lagu-lagu menjawabnya habib yang keempat susah habib jalankan dengan baik usaha dengan baik bahkan Nabi mengatakan ayyuma imraatin matat wazawjuhalaiha rodin dakhalal jannah seorang istri ketika dia meninggal sedangkan suaminya meridhoi dia dakhalal jannah masuk ke dalam surga nyaman kan nyaman kan sebagai seorang istri kalau pian istri meninggal suami ridho lawan pian masuk ke dalam ke dalam surga maka dianjurkan bagi seorang perempuan bagi seorang istri ketika malam hari ketika malam hari minta kepada suaminya minta maaf minta ridho kepada suami wahai suamiku kalau di hari ini ada salah-salah maafkan saya minta ridho siapa tahu di malam tersebut piannya meninggal nah ketika dapat ridho dari suami maka dakhalal dakhalal jannah hadirin wal hadirat rahimakumullah jaga solat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang ayah bagi seorang suami bagi seorang ibu ketika mempunyai anak perhatikan nih ketika pian punya anak umur 7 tahun perintahkan anak pian untuk mengerjakan solat karena itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita mengatakan di dalam hadisnya murru awladakum bis solat perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan solat bis sab'i ketika anak kalian umur 7 7 tahun yang punya anak umur 7 tahun perintahkan ayo nak solat nak pergi nak ke masjid pergi nak ke langgar ikut berjamaah sama bapak nah begitu murru awladakum bis solat bis sab'i ketika kita punya anak umur 7 tahun perintahkan solat ketika dia 7 tahun ketika anak kita umur 10 tahun kadang mau mengerjakan solat Nabi sallallahu alaihi sallam memerintahkan idrib pukul mereka dengan pukulan yang mendidik yalah dengan pukulan yang mendidik karena apa karena anak ini bu anak adalah aset terbesar kita aset terbesar kita yang ketika masuk ke dalam kubur ketika kita meninggal dimasukkan ke dalam kubur gak ada amalan yang dapat nyampe ke dalam kubur kecuali tiga perkaranya diantaranya wawaladun soleh yat'ulahu anak soleh anak keturunan yang soleh yang soleha yang selalu mendoakan kedua orang tuanya jangan anak kita dikasih hp nangis dikasih hp jangan perintahkan anakku yang ngaji gak apa-apa perintahkan anakku yang sholat supaya apa karena nanti menjadi orang yang yang soleh anak yang soleh anak yang soleha masya Allah didikan orang tua kita bahari seperti itu didikan orang tua saya kakek-kakek saya seperti itu kita kalau seumpama gak hadir ke pengajian itu dipukul dimarahi luar biasa tapi kalau masalah sekolah biasa aja tidak marah tapi ketika masalah ilmu bondok santren masalah sholat ditekankan luar biasa dan kita merasakan hasilnya setelah kita membesar seperti ini hadirin rahimakumullah maka dari itu perintahkan anak pidan sholat ketika anak pian umur 7 7 tahun ketika anak pian 10 tahun gak mau sholat pukul perintahkan mereka dengan pukulan yang tidak dengan pukulan yang tidak menyakiti daripada badannya sekiranya ketika mereka dipukul atau disentil lah bahasa kita disentil telinganya sedikit baru mereka mau pergi ke masjid hadirin rahimakumullah anak itu luar biasa anak itu aset terbesar kita bahkan di dalam hadis nabi pernah berkisah bercerita tentang seseorang orang tua yang ahli ibadat luar biasa ahli ibadat ini bapak ini ibu ahli ibadat yang bapaknya selalu ke masjid yang ibunya selalu ibadat di rumahnya ini orang tua punya anak perempuan ketika itu setelah hari kiamat dihisap sang ayah sang ayah ini dinatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wahai para wahai malaikatku bawa hambaku ini masuk ke dalam ke dalam surga pas mau dibawa masuk ke dalam surga dari api neraka terdengar jeritan ya Allah ya rob aku gak ridho orang doling tersebut kau masukkan ke dalam surgamu ya Allah gara-gara orang itu ya Allah aku berada di api neraka setelah dilihat oleh ayah tersebut ternyata anaknya ternyata anak perempuannya sang ayah mengatakan wahai anakku bukankah aku telah membesarkan engkau dengan baik aku sekolahkan kamu aku berikan makan kamu sang anak perempuan mengatakan ya Allah ini ayahku memang benar dia memberikan nafkah dengan baik menyekolahkan aku dengan baik tapi dia tidak mendidik aku dengan ilmu agama ketika aku meninggalkan sholat gak dilarang oleh dia ketika aku bermaksiat dia diam-diam aja gak memperhatikan aku maka kata anak tersebut ya Allah demi keadilanmu ya Rabb gara-gara orang ini ya Allah aku masukkan neraka maka masukkan kami ke dalam api neraka hati-hati ya hati-hati orang tua yang punya anak didik jaga anak dengan didikan agama dengan didikan yang baik khususnya dengan didikan agama dengan basic modal agama yang bagus gak dilarang kok kita menyekolahkan anak kita umum disekuliahkan gak apa-apa yang penting adpian ajarkan tentang ilmu ilmu agama mudah-mudahan berkat daripada peristiwa isra' wal-mi'raj dan khal daripada syekh muhammad zaini bin abdul ghani Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih anak-anak yang salihah anak-anak anak-anak kita ya Allah anak yang mengbanggakan kita ketika kita dalam kuburannya ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim melalui majlis yang mulia ini ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah kami berdoa kepadamu ya Allah jagalah keluarga kami ya Allah istri kami ya Allah anak kami ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim kami mempunyai hajat yang begitu banyak kepadamu ya Allah dan engkau maha mengetahui daripada hajat-hajat kami ya Allah maka kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah hajat dunia dengan segala kemudahan hajat ukrawi dengan ampunan darimu ya Allah ya Allah barakah daripada peristiwa Isra'un Mi'raj dan Haul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani jadikan lingkungan kami ya Allah lingkungan yang baik jadikan lingkungan ini adalah lingkungan yang aman lingkungan yang terjaga lingkungan yang terperihara dan lingkungan yang dapat menjadikan keridoanmu kepada kami ya Allah Allah maja'al jam'ana hada jam'an marhumah wa tafarukuna min ba'dihi tafarukan ma'asumah wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la hawalayna shakiyan wa la mahrumah wa la marguda ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa ya ajwadal ajwadin wa ya rahim al-masakin wa sallallahu ala sayyidina muhammad anna bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh